Jelang perayaan Imlek, penjualan Hio atau Dupa meningkat tajam. Hio banyak dicari saat menjelang Imlek, karena digunakan untuk sembahyang. Penjualan Hio yang laris manis salah satunya di agen toko Dupa, di jalan Karangkabe, Sumarang Timur. Di toko ini, penjual mengaku penjualan Hio meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu. Aneka Hio yang dijual bervariasi, seperti Hio motif yang dibanderol mulai Rp18.000-Rp42.000, Hio stick dibanderol dengan harga Rp27.000, dan Hio kerucut dengan harga Rp30.000 per bungkusnya, sesuai dengan bentuk dan ketahanannya. Selain itu, Hio besar atau samkai dibanderol dengan harga Rp80.000, yang bisa bertahan hingga 36 jam. Selain Hio, toko ini juga menyediakan berbagai perlengkapan sembahyang, seperti kertas sembahyang atau yang dikenal dengan kertas emas atau kim choa, dan kertas warna perak yang dikenal dengan yin choa, juga lilin RRT. Pemintaan ada peringkatan, Kitar berapa persen itu? Kebutuhan toko-toko, konteng, ya hampir 50 persen. Meningkat pesat ya kok? Meningkat dua kali. Dua kali lipat ya? Dualnya kisaran sih, ya kebetulan standard ya, bermacam-macam. Kalau saya kan setiakan untuk dari yang kelas bawah sampai yang barang yang kualitas tinggi. Hio atau dupa yang dijual merupakan dupa impor yang berasal dari Taiwan, Malaysia, hingga India. Dupa jenis lidi merupakan produk yang sangat diminati pasar. Terlebih, produk dupa yang dijualnya juga dikombinasikan dengan berbagai aroma bunga dan wawangian lainnya. Ahmad Hakim, Puji Mustika, melaporkan.